Satuan Reserse Narkoba Polaris Tanjung Cabung Barat kembali berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika, jenis sabu dan ekstasi di wilayah Tunggal Ulu. Diduga tersangka tersebut merupakan salah satu kurir narkoba jaringan lapas. Satuan Reserse Narkoba Polaris Tanjung Cabung Barat kembali berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Tanjung Cabung Barat. Kali ini seorang tersangka atas nama Fajar Hidayat, 24 tahun, warga desa Pumatang Pau Kecamatan Tunggal Ulu. Pelaku ditangkap polisi saat akan melakukan transaksi narkoba. Dari tangan tersangka, setidaknya petugas surp mengamankan beberapa barang bukti, yakni narkoba jenis sabu dengan 1 kg, 22 butir pilekstasi, 6 butir CTS, serta uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Dari pengakuan tersangka, ia merupakan salah satu kurir narkoba jaringan lapas kelas 2 B Kuala Tunggal, di mana bandar sabu ini dikendalikan dari dalam lapas. Kapolres Tanjung Barat AKBP Guntur Sabutro mengatakan, pelaku mendapatkan barang bukti jenis sabu dan ekstasi dari pihak ketiga, hingga para pelaku masih dalam proses pengembangan. Di rumah tersangka, dan ditemukan narkotika jenis sabu yang lainnya, kurang lebih beratnya 1.000 gram. Berutu untuk netonya, nanti masuk kita lakukan penimbangan secara pasti. Dan dari pengakuan tersangka bahwa yang bersangkutan menguasai narkotika jenis sabu, kurang lebih 1.000 gram lebih, dan beberapa gram sudah diedarkan. Dan narkotika yang lain yang kita temukan, yaitu ekstasi, kurang lebih ada 50 butir. Dan barang putih yang lain ada uang hasil penjualan dari beberapa gram yang sudah keredar. Ini mendapatkan suplai narkotika jenis sabu ini dari jaringan di dalam lapas. Sekarang ini, petugas kami sedang berupaya semaksimal mungkin untuk melengkapi. Kita terapkan pasal 114 ayat 2 dan... Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tersangka terancam hukuman pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun atau seumur hidup. Terima kasih telah menonton!